signifikan karena sekarang didorong lagi gerakan yang sudah ada 2019 itu dengan sebuah deklarasi baru yang sejalan tapi mungkin lebih spesifik nanti kita lihat isinya dan berasal dari konteks yang lain, kalau dunia Islam itu biasanya berorientasi ke dunia Timur Tengah sekarang Indonesia akan menjadi bagian dari situ dan dunia Kristiani juga diwakili oleh Indonesia juga memang umat Kristiani di Indonesia tidak begitu banyak dari segi prosentase tapi signifikansinya saya kira itu luar biasa dengan deklarasi itu begitu ya nanti sekali lagi kita lihat isinya apakah membuat kekhususan-kekhususan lebih spesifik daripada dokumen Abu Dhabi atau sejalan tetapi dengan konteks yang baru setelah 4-5 tahun ini ya kita lihat nanti selain dokumen Abu Dhabi, terobosan yang dilakukan oleh Paus Franciscus ada juga ensiklik atau Fratelli Tutti ini mungkin walau banyak masyarakat Indonesia yang paham soal ini ensiklik Fratelli Tutti, apa maknanya? Fratelli Tutti itu sebuah ensiklik dari Paus yang sejalan dengan agenda besar Paus Franciscus untuk menyatukan umat manusia semua bersaudara artinya Fratelli Tutti, semua Tutti itu Fratelli, itu bersaudara kita semua bersaudara lah intinya gitu ya jadi persaudaraan universal dalam bahasa Islam mungkin itu ukuwah basyariah ya jadi persaudaraan yang berbasis kemanusiaan kita yang sama itu menjadi isi utama dari ensiklik Fratelli Tutti itu kali lagi di tengah segala persoalan dunia yang memecah belah kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan kita semua asal tradisinya mungkin khusus tetapi visinya adalah menyatukan semua umat manusia sebagai saudara dan lagi-lagi Indonesia bisa menjadi contoh global gitu kira-kira dalam ensiklik Fratelli Tutti ini koridor ensiklik Fratelli Tutti ini ya? betul, Bineka Tunggal Ika, kemudian Harmoni tentu saja tetap ada beberapa persoalan dasar yang nanti harus kita tangani di Indonesia dalam soal harmoni dan sebagainya kebebasan beragama tetapi framework atau kerangka besar persaudaraan universal yang ditekankan Paus Vasilisus dan disambut oleh orang-orang warga Indonesia, pemimpin Indonesia juga itu saya kira sangat signifikan supaya Fratelli Tutti menjadi kenyataan juga di Indonesia lebih kuat lagi dan kemudian menjadi daya dorong kita untuk berperan di dalam dunia global ini kisah ini mendorong manusia untuk berefleksi adanya kebudayaan baru yang dapat diciptakan ini mengatasi permusuhan, memperhatikan satu sama lain lagi-lagi ini adalah hubungan antar manusia begitu ya bersama umat manusia dan saudara kita saksikan sepertinya Sri Paus Franciscus sudah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta atau di Tunnel of Friendship yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral Jakarta kita akan saksikan bersama di usia yang tidak lagi muda, di usia lanjut tapi tetap bersemangat ya Romo ya ya, sangat bersemangat 87 tahun tetapi sangat bersemangat ini menjadi, lagi-lagi menjadi contoh buat kita semua bahwa usia tidak menjadi halangan untuk tetap bisa menyuarakan perdamaian menyuarakan persatuan gitu ya disambut dengan latunan marawis ini yang sangat mengharukan saudara bahwa keberagaman agama di Indonesia menjadi contoh bagi dunia bahwa lagi-lagi keragaman atau perbedaan tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk bisa tetap menyatukan merapatkan barisan sebagai satu bangsa kita saksikan wakil, mantan wakil presiden kita Yusuf Kala juga sudah hadir di sana Pemberian Buket Bunga Merah Putih penuh kasih sayang selamat datang, selamat datang di masjid istitwa penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang selamat datang, selamat datang di masjid istitwa penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang selamat datang, selamat datang di masjid istitwa penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang selamat datang, selamat datang di masjid istitwa penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang penuh damai, 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 penuh damai, penuh damai, penuh damai, penuh kasih sayang dalam tahun lang, ter Bangkok, penuh damai, penuh damai, penuh AMD, penuh damai, penuh damai, penuh damai, penuh damai, penuh damai, penuh dan penuh со Qui, invece, è diverso, perché tutto è illuminato. Vorrei dirvi, però, che siete voi la luce chiara con la vostra amicina, che coltivate, è il sostenervi a vicenda e con il vostro camminare insieme, che vi conduce alla fine della strada verso la piena luce. Saudari, saudari, entrecasi. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian, karena tujuan terowongan silaturahmi ini ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap, dan terutama ketika kita sendirian bisa... Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. selamat menikmati 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 terima kasih amin selamat menikmati 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 Selamat datang, selamat datang di masjid istikahat Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang di masjid istikahat Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang di masjid istikahat Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang di masjid istikahat Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang di masjid istikahat Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang di masjid istikahat Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang di masjid istikahat Penuh damai, penuh kasih, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang Di masjid istighfah Penuh damai, penuh kasih Penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang Di masjid istighfah Penuh damai, penuh kasih Penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang Di masjid istighfah Penuh damai, penuh kasih Penuh kasih sayang Penuh damai, penuh kasih sayang Selamat datang, selamat datang Di masjid istighfah Penuh damai, penuh kasih sayang Penuh kasih sayang Terima kasih. 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 Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya Habis-habisan Tetapi Yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi Meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya Dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi Datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya Dari seberang jalan Lalu datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya Dengan minyak dan anggur Kemudian Ia menaikkan orang itu Ke atas keledai Tunggangannya sendiri Lalu membawanya Ketempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah Dia Dan jika kau belanjakan Lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Siapakah diantara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama Manusia Dari orang yang jatuh Ketangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan Belas kasihan Kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan Perbuatlah Demikian Demikianlah Sabda Tuhan Sambutan Imam Besar Welcoming speech by the Grand Imam of Istiqlal Nazaruddin Umar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Namo budaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Wasyukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Syafi'ina Mawlana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Yang Amat kami muliakan Bapak Paus Franciscus Pimpinan tertinggi Geraja Katolik Sedunia Yang Terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Yang Terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Yang Terhormat Bapak Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Yang Terhormat Bapak Menteri Investasi Republik Indonesia Yang Terhormat Bapak Yusuf Kala Wakil Presiden Republik Indonesia 2004 2009 Dan 2014 2019 Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quresh Shihab M.A. Ketua Majelis Fukama Al-Muslimin Di Indonesia Yang Terhormat Seluruh Seluruh Bapak Menteri Bapak Menteri Dunia Agama Bapak Menteri Bapak Menteri Bapak Menteri Masjid Istiqlal Terhormat Bapak Menteri PT. Ketua PT. Iki Jakarta Bapak Menteri Seluruh Bapak Menteri Istiqlal Of Friendship Terhormat Kehormatan Besar Kepada Kepada Kami Semua Segenap Warga Bangsa Indonesia Kami Sangat Berbahagia Bahwa Bapak Paus Memberikan Apresiasi Kepada Bangsa Dan Komunitas Kami Dengan Mengunjungi Negara Dan Tempat Suci Kami Kebanggaan Kami Di Istiqlal Ini Insya Allah Pesan Dan Cita-cita Yang Disampaikan Oleh Your Holiness Paus Franciscus Tentu Akan Menambah Semangat Kita Semua Untuk Menyerahkan Harmoni Di Antara Kita Semua Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberkahi Kita Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Deklarasi Istiqlal The Istiqlal Declaration By Monsignor Triharsono From Indonesia Bishop Conference Continued By Mr. Ismail Cawidu From Istiqlal Accompanied By Gus Yahya Stakuf From Muslim Nahdlatul Ulama Abdul Muti From Muslim Muhammadiyah Referendrus Jaki Maduputi From Christian Wisnu Bawatanaya From Hinduism Philip Wijaya From Buddhist Permabudi Bante Dhamasubo From Buddhist Walubi Budi Tanu Wibowo From Confision Engkus Kuswara From Beliver Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salve Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Sua Santita Santo Padre Il Papa Francesco E vostro Onore Professor Doktor Kehaji Nasaruddin Umar E senza Alcuna Mancanza Di Rispetto Mencionario Tutto Le signore E Signori E Tutti I miei Amati Fratelli E Sorelle Mi Dispiace Molto Mi Piacerebe Fore Legere Questa Dikiarasione Ufisiale In Lingua Indonesia Nah Uriduan Atakalama Belogatal Arab Belogatal Indonesia Phil Hiwar Hadihi Hiwar Resmiah Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama Untuk Kemanusiaan Seperti Yang bisa Dilihat Dari Kejadian Beberapa Dekade Terakhir Dunia Kita Jelas Sedang Menghadapi Dua Krisis Serius Dehumanisasi Dan Perubahan Iklim Yang pertama Fenomena Global Dehumanisasi Ditandai Terutama Dengan Meluasnya Kekerasan Dan Konflik Yang Seringkali Membawa Jumlah Korban Yang Mengkhawatirkan Yang lebih Mengkhawatirkan Adalah Agama Seringkali Diperalat Dalam Hal ini Sehingga Mengakibatkan Penderitaan Bagi Banyak Orang Terutama Perempuan Anak Anak Dan Orang Lanjut Usia Padahal Peran Agama Harus Mencakup Peningkatan Dan Pemeliharaan Martabat Setiap Kehidupan Manusia Kedua Eksploitasi Manusia Atas Ciptaan Rumah Kita Bersama Telah Berkontribusi Terhadap Perubahan Iklim Yang Menimbulkan Berbagai Konsekuensi Destruktif Seperti Bencana Alam Pemanasan Global Dan Pola Cuaca Yang Tidak Dapat Diprediksi Krisis Lingkungan Yang Sedang Berlangsung Ini Telah Menjadi Hambatan Bagi Kehidupan Bersama Yang Harmonis Di Antara Kami Bersama Para Pemimpin Agama Lain Yang Hadir Menyerukan Hal-hal Sebagai Berikut Satu Nilai-nilai Yang Dianut Oleh Tradisi Agama-agama Kita Harus Dimajukan Secara Efektif Untuk Mengalahkan Budaya Kekerasan Dan Ketidak Pedulian Yang Melanda Dunia Kita Sejatinya Nilai-nilai Agama Harus Diarahkan Untuk Meningkatkan Budaya Hormat Mertabat Bela Rasa Rekonsiliasi Dan Solidaritas Persaudaraan Untuk Mengatasi Dehumanisasi Dan Perusahaan Lingkungan Dua Para Memimpin Agama Khususnya Terinspirasi Oleh Narasi Dan Tradisi Rohani Masing-masing Harus Bekerjasama Dalam Menanggapi Krisis-krisis Tersebut Diatas Mengidentifikasi Penyebabnya Dan Mengambil Tindakan Yang Tepat Tiga Oleh Karena Terdapat Satu Keluarga Umat Manusia Di Seluruh Dunia Dialog Antara Umat Beragama Harus Diakui Sebagai Sebuah Sarana Yang Efektif Untuk Menyelesaikan Konflik-konflik Lokal Regional Dan Internasional Terutama Konflik-konflik Yang Dipicu Oleh Penyalahgunaan Agama Selain Itu Keyakinan Dan Ritual-ritual Agama Kita Memiliki Kapasitas Khusus Untuk Menyentuh Hati Manusia Dengan Demikian Menumbuhkan Rasa Hormat Yang Lebih Dalam Terhadap Martabat Manusia Empat Menyadari Bahwa Lingkungan Hidup Yang Sehat Sangat penting Menjadi Hamba Allah Dan Pemelihara Ciptaan Yang Sejati Kami Dengan Tulus Menghimbau Semua orang Yang Berkehendak Baik Untuk Mengambil Tindakan Tegas Guna Menjaga Keutuhan Lingkungan Hidup Dan Sumber Dayanya Karena Kita Telah Mewarisinya Dari Generasi Sebelumnya Dan Berharap Untuk Dapat Meneruskannya Kepada Anak Cucu Kita Terima Kasih Kepada 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 Pidatau Bapak Suci Paus Franciscus The Speech By His Holiness Pope Francis Cari fratelli e sorelle Buongiorno Sono felice di trovarmi qui nella più grande moschea dell'Asia Insieme a tutti voi Saluto il grande Eman E lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto ricordando che questo luogo di culto e di preghiera è anche una grande casa per l'umanità in cui ciascuno può entrare per fermarsi con se stesso per dare spazio a quell'anellito di infinito che porta nel cuore per cercare l'incontro con il divino e vivere la gioia dell'amicizia con gli altri Mi piace ricordare che questa moschea è stata progettata dall'architetto Fredo Silaban che era cristiano e si aggiudicò la vittoria del concorso ciò attesta che nella storia di questa nazione e nella cultura che vi si risperia la moschea come anche gli altri luoghi di culto sono spazi di dialogo spazi di rispetto reciproco spazi di armonica convivenza tra le religioni e le diverse sensibilità spirituali Questo è un grande dono che ogni giorno siete chiamati a coltivare perché l'esperienza religiosa sia appunto di riferimento di una società fraterna pacifica e mai motivo di chiusura o scontro saudara dan saudari terkasih selamat pagi saya bahagia berada di sini di masjid terbesar di Asia bersama anda semua saya menyapa imam besar dan berterima kasih atas sambutannya yang disampaikan kepada saya yang mengingatkan kita bahwa tempat ibadah dan berdoa ini juga merupakan rumah besar untuk umat manusia tempat setiap orang dapat masuk dan meluangkan waktu guna menciptakan ruang bagi kerinduan akan dia yang tak terbatas yang dibawa oleh kita masing-masing dalam hati kita dan untuk mencari perjumpaan dengan yang ilahi dan mengalami sukacita persahabatan dengan sesama saya mengenang dengan senang hati bahwa masjid ini dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban seorang Kristen yang memenangkan sayembara desain ini membuktikan bahwa dalam sejarah bangsa ini dan dalam budaya yang berkembang di sini masjid seperti tempat ibadah lainnya adalah ruang dialog ruang untuk saling menghormati dan hidup bersama dengan damai di antara agama-agama dan berbagai kepekaan rohani yang berbeda ini adalah sebuah anugerah besar di mana setiap hari anda dipanggil untuk merawatnya sehingga pengalaman keagamaan anda dapat menjadi titik rujukan bagi masyarakat yang damai dan bersaudara dan tidak pernah menjadi alasan untuk menutup diri dan berseteru a tali proposito va menzionata la costruzione di un tunnel sotterraneo il tunnel dell'amicizia yang berkala la moschea istrikan alla catedral di santa maria dell'assunzione si tratta di un segno eloquente yang permette a questi dua grandi luoghi di culto di essere non soltanto uno di fronte all'altro ma anche uno collegato all'altro questo passaggio infatti permette un incontro permette un dialogo una reale possibilità di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme la mistica di mescolarsi di incontrarci la mistica di partecipare a questa marea un po caottica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità in una carovana solidale in un santo perinaggio vi incoraggio a proseguire su questa strada che tutti tutti insieme ciascuno coltevando la propria spiritualità e praticando la propria religione possiamo camminare alla ricerca di Dio e contribuire a costruire società aperte fondate sul rispetto reciproco e sull'amore vicendevole capace di isolare le rigidità e fondamentalismi che sono sempre pericolosi e mai giustificabili mengenai hal ini haruslah disebut terowongan bawah tanah terowongan persahabatan yang menghubungkan masjid istiqlal dan katedral santa maria diangkat ke surga ini adalah simbol yang bermakna yang memperkenankan dua tempat ibadah agung tidak hanya berada berhadapan satu sama lain tetapi juga terhubung satu sama lain sungguh lorong ini memungkinkan perjumpaan dialog dan kemungkinan nyata untuk menemukan dan membagikan mistik hidup bersama berbaur dan bertemu mengambil bagian dalam gelombang yang meskipun agak kacau dapat menjadi pengalaman nyata persaudaraan dalam iring-iringan solidaritas peciarahan suci saya mendorong anda untuk melanjutkan di jalan ini sehingga kita semua bersama-sama masing-masing mengembangkan spiritualitasnya dan mengamalkan agamanya dapat berjalan dalam pencarian akan Allah berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang terbuka yang didasarkan atas sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain mampu melindungi diri dari kekerasan hati fundamentalisme dan ekstremisme yang selalu berbahaya dan tak pernah dapat dibenarkan yang terbuka yang terbuka tradisionali yang terbuka kekerasan yang terbuka tenants di morte, che anima il viaggio della nostra vita e ci spinge a uscire dal nostro io per andare all'incontro con Dio. Ecco, ricordiamoci questo. Guardando in profondità, cogliendo ciò che scorre nell'intimo della nostra vita, il desiderio di pienezza che abita in profondo del nostro cuore, noi ci scopriamo tutti fratelli, tutti pellegrini, tutti in cammino verso Dio, al di là di ciò che ci differenza. Berkaitan dengan ini, saya ingin meninggalkan dua pesan untuk Anda. Yang pertama adalah, selalu melihat secara mendalam, karena hanya di sanalah, Anda dapat menemukan apa yang menyatukan di balik perbedaan. Faktanya, sementara di permukaan ada ruang masjid dan katedral yang didefinisikan dengan baik dan sering dikunjungi oleh umat beriman masing-masing. Di bawah tanah, di sepanjang terowongan, orang-orang yang sama yang berbeda itu bertemu dan dapat mengakses dunia keagamaan yang lain. gambaran ini mengingatkan kita pada suatu yang penting, bahwa aspek-aspek agama yang terlihat, ritus, praktik, dan sebagainya, adalah warisan tradisional yang harus dilindungi dan dihormati. tetapi, apa yang di bawah, yang mengalir di bawah tanah, seperti halnya terowongan persahabatan, kita dapat mengatakan akar umum dari semua kepekaan keagamaan hanya satu, pencarian, perjumpaan dengan yang ilahi, dahaga akan ketidak terbatasan yang telah ditempatkan oleh yang maha tinggi di hati kita masing-masing. Pencarian akan kegembiraan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih kuat dari kematian apapun yang menghidupkan perjalanan hidup kita dan mendorong kita untuk keluar dari ego kita untuk menuju alam. Di sini, marilah kita mengingat satu hal ini, memandang secara mendalam, memahami apa yang mengalir di kedalaman kehidupan kita, hasrat untuk mencapai kepenuhan yang bersemayam di kedalaman hati kita. Kita menemukan bahwa kita semua adalah saudara, semua peziara, semua dalam perjalanan menuju Allah melampaui apa yang membedakan kita. terima kasih telah interterraneo, collega ciò che crea un legame, collega e crea un legame. A volte noi pensiamo che l'incontro tra religioni sia una questione che riguarda il cercare a tutti i costi dei punti in comune tra le diverse dottrine e professioni religiose, ma in realtà può succedere che un approccio del genere finisca per dividerci, perché le dottrine e i dogmi di ogni esperienza religiosa sono diverse. Quello che realmente ci avvicina è creare un collegamento tra le nostre diversità, avere cura di coltevare legami di amicizia, di attenzione e di reciprocità. Sono relazioni in cui ciascuno si apre all'altro, in cui ci impegniamo a ricercare l'insieme, la verità, imparando dalla tradizione religiosa dell'altro. E impariamo a venirci incontro nelle necessità umane e spirituali. Sono legami che ci permettono di lavorare insieme, di marciare uniti nel perseguire qualche oggettivo, nella difesa della dignità dell'uomo, nella lotta alla povertà, nella promozione della pace. L'unità nasce dai vincoli personali di amicizia. Nasce dal rispetto reciproco, dalla difesa vicendevole degli spazi e delle idee altrui, che possiate sempre avere cura di questo. Pesat yang kedua adalah agar menjaga ikatan. Terowongan itu dibangun dari satu sisi ke sisi lain untuk menciptakan hubungan antara dua tempat yang berbeda dan berjauhan. Inilah yang dilakukan lorong bawah tanah menghubungkan, yaitu menciptakan ikatan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perjumpaan antara agama-agama adalah soal mencari titik temu antara doktrin dan pengakuan agama yang berbeda dengan segala cara. Kenyataannya, pendekatan semacam itu bisa saja berakhir dengan memecah belah kita, karena doktrin dan dogma masing-masing pengalaman keagamaan berbeda. Yang benar-benar mendekatkan kita adalah menciptakan hubungan antara perbedaan-perbedaan kita dengan menjaga agar ikatan persahabatan, perhatian, dan rasa timbal balik tumbuh. Itu adalah hubungan di mana masing-masing pihak terbuka kepada pihak lain, di mana kita berkomitmen untuk mencari kebenaran bersama dengan belajar dari tradisi agama pihak lain untuk saling memenuhi kebutuhan manusia dan spiritual. Itu adalah ikatan yang memungkinkan kita untuk bekerjasama, untuk maju bersama dalam mengejar suatu tujuan, dalam membela martabat manusia, dalam memerangi kemiskinan, dalam memajukan perdamaian. Persatuan lahir dari ikatan persahabatan pribadi, dari rasa saling menghormati, dari saling mempertahankan ruang dan ide orang lain. Semoga anda selalu menghayati. Jampak Bersambungu, younger分, sejak diri. Jampak Bersambung, tetapi, kami selalu menghargkan lagungan berionsi dan understand andisme yang kita berbicara langsung dan berterimbaikan. Jampak Bersambung, baik kita bersek 99, dan month-bulan. Jampak Bersambung, mereka ingin menghasilkan perbedaan tersebabat kita ini. Jampak Bersambung, kembak Bersambung, yang berkampung di momentan berkelah dan mengejar. Jampak Bersambung, memilih japan berkampungan, di mana penuh japan, kami menghargkannya kembang. selamat menikmati i valori comune a tutte le tradizioni religiose siano promosi e rafforzati aiutando la società a sconfingere la cultura della violenza e dell'indifferenza e a promuovere la riconciliazione e la pace Saudara, saudara terkasi meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan adalah inspirasi yang harus kita ikuti dan yang juga menjadi judul deklarasi bersama yang disiapkan untuk kesempatan ini di dalamnya kita bertanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia khususnya perang dan konflik yang sayangnya juga dipicu oleh eksploitasi agama tetapi juga krisis lingkungan yang telah menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kehidupan bersama masyarakat dan menghadapi skenario ini penting untuk memajukan dan memperkuat nilai-nilai yang sama bagi semua tradisi agama membantu masyarakat untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian dan untuk memajukan rekonsiliasi dan perdamaian kiri, 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 kiri promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanitas e l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo di dichiarazione congiunta preparata per questa occasione in essa assumiamo con responsabilità le gravi trabasi drammatik crisi che minacciano il futuro dell'umanità in particolare le guerre i conflitti purtroppo alimentati anche della strumentalizzazione religiosa ma anche la crisi ambientale diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei povoli e davanti a questo scenario è importante che i valori comuni a tutti le tradizioni religiose siano promossi rafforzati aiutando la società a sconfingere la cultura della violenza e dell'indifferenza vi ringrazio per questo cammino comune che porta te avanti l'indonesia è un grande paese un mosaico di culture di etnie di tradizioni religiose una ricchissima diversità che si rispecchia anche nella varietà dell'ecosistema e dell'ambiente circostanza e se è vero che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico l'armonia questo che voi fate non smarrite di questo dono non impoveritevi mai di questa ricchezza così grande anzi coltivatela e trasmetterla soprattutto ai più giovani che nessuno ceda al fascino dell'integralismo e della violenza che tutti siano invece affascinati dal sogno di una società e di un'umanità libera fraterna e pacifica grazie grazie per il vostro sorriso gentile grazie per il vostro sorriso gentile che sempre splende sui vostri volti ed è segno della vostra bellezza e della vostra apertura interiore Dio vi conceda questo dono con il suo aiuto e la sua benedizione andati a venti bene caturalica uniti nella diversità grazie terima terima kasih atas perjalanan bersama yang kalian teruskan Indonesia adalah negara besar mosaik budaya suku bangsa adat istiadat keberagaman yang sangat kaya yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati jangan sia-siakan anugerah ini jangan pernah memiskinkan diri kalian dari kekayaan yang besar ini sebaliknya kembangkan dan wariskan terutama kepada kaum muda semoga tidak ada seorang pun yang terjerumus dalam pesona fundamentalisme dan kekerasan semoga semua orang justru terpesona oleh impian sebuah masyarakat dan kemanusiaan yang bebas bersaudara dan damai terima kasih atas senyum ramah anda yang selalu terpancar di wajah anda dan merupakan tanda kecantikan dan keterbukaan batin anda semoga Allah melestarikan anugerah ini dan dengan pertolongan dan berkatnya maju terus bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu juam terima kasih penyerahan cindramata replika masjid istiqlal dan koin persaudaraan oleh wakil menteri agama republik indonesia deputi minister of religious affairs of the republik of indonesia mister saiful rahmat dasuki present replica of istiqlal mosque and kohin or friendship to his solidness preferences as a sign of respect kohin Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertemuan antar agama ini merupakan tanda hubungan yang baik antara istiqlal dan basilika kepausan santo petrus di fatikan kiranya pertemuan ini membawa kasih sayang, persaudaraan, dan pertumbuhan dalam iman selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa see you again